Ya, misalkan orang atau anak pertama kali belajar main ukulele, kemudian dia mau beralih ke gitar. Apakah bisa instant, ataupun hanya beberapa bulan terus langsung bisa main gitar? Jawabannya tidak, karena dia akan mengalami hambatan pivotnya. Pivot itu, apa namanya, tata letak jari, teknik petikannya juga beda, dan juga kalibrasinya. Kalau di ukulele itu kan akord C ini cuma tinggal begini. Ini C, satu jari, tapi kalau di gitar C-nya harus tiga jari atau bahkan empat jari. Kalau ukulele di strumming begini saja. Sudah C-6 loh, C-6 Pak. Iya, ini C tambah nada ke-6, jadi C-6. Tapi kalau di gitar tidak bisa. Nah, sekarang bagaimana kebalikannya kalau misalnya dari gitar, terus langsung belajar ukulele. Juga tidak gampang. Meskipun Anda gitarnya itu diploma dengan predikat summa makna summa cum laude, tetap saja Anda harus belajar dan tidak sebentar itu. Karena apa hambatannya? Karena ini kan little creature, kecil. Terbatas. Tantangannya adalah bagaimana terbatas itu Anda bisa memainkan musik yang tidak cuma sekedar. Kencerang-kencerung, kencerang-kencerung di sekota, bukan sebentar itu. Itu tantangannya. Jadi kecil, lehernya pendek, bodinya bukan langsing lagi, kerempeng, kurus. Tidak montok sama sekali. Kemudian berikutnya adalah, ada orang yang tanya begini. Itu kalau misalnya kita masuk ke ukulele untuk anak-anak SD, atau SMP, SMA, untuk anak mengenal musik, apakah ada kuda aja? Ya begini, kalau anak itu ingin mengenal musik, terutama di sekolah formal, sekolah resmi. Yang paling baik tentunya adalah piano. Atau piano digital. Atau keyboard. Karena dengan piano, piano digital, keyboard itu, anak bisa mendapat gambaran yang utuh tentang nada dan bunyi musik. Berarti ukulele itu tidak ada gunanya, Pak? Ya ada. Kalau misalnya sekolah hanya tidak punya uang untuk membeli piano atau keyboard, ukulele berguna. Ada daripada nggak ada.